Dalam kesempatan kali ini sebanyak dua ekor sapi dikorbankan yang merupakan amanah yang dititipkan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu. Suparman Roman selaku Sekretaris Konisumsel mengatakan diharapkan dengan semangat berkorban kali ini dapat menambah semangat insan olahraga di Sumatera Selatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda dan semangat untuk berprestasi di PON Papua mendatang. Kita bisa melakukan perusahaan olahraga, baik atlet, pelatih dan juga para penggir olahraga yang memang membutuhkan dan kita anggap mereka layak untuk mendapatkan. Tentu harapan kita dengan semangat berkorban ini memberikan spirit bagi atlet kita untuk terus memperkuat fisik mental, spiritual di dalam rangka kita menghadapi yang pertama menghadapi musibah tentu saja COVID-19, agar kita semua bisa melewati ujian ini dengan selamat, dengan aman, tidak terganggu kesehatan kita. Kemudian yang kedua, dalam rangka kita juga harus menghadapi ataupun mempersiapkan diri untuk mengikuti PON ke-20 yang sudah secara resmi ditunda. Dalam kesempatan ini juga, Suporman mengatakan sebanyak 200 kupon disiapkan untuk nantinya dibagikan kepada pengurus dan staff KONI Sumsel, atlet dan pelatih di Sumsel yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Selain itu, nantinya juga akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.